Menjelang purna tugas, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menerima Water Salud dari TNI Angkatan Udara. Upacara Water Salud ditujukan sebagai bentuk penghormatan. Ma'ruf Amin juga menyebut sudah mulai mengangkut barang-barangnya dari rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat ke rumah pribadinya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat sejak satu bulan lalu. Upacara Water Salud sebagai penghormatan dan ungkapan terima kasih dari TNI Angkatan Udara kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan purna tugas digelar pada Rabu. Upacara dilakukan dengan menempatkan dua kendaraan pemadam kebakaran atau damkar di sisi kiri dan kanan apron Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta saat pesawat WAPRES Ma'ruf Amin tiba di Jakarta. WAPRES baru kembali setelah melakukan kunjungan kerja di Indramayu, Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini kepada saya selaku Wakil Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Berkat dukungan itu dalam melaksanakan tugas kami di seluruh Indonesia berjalan dengan baik berkat dukungan dari skuadron 45 dan 17. Seti atas dukungannya dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan yang ada pada kami, pada rombongan kami, sehingga banyak merepotkan saudara-saudara dan wawah sekalian. Pada kesempatan tersebut, WAPRES juga menerima pelakat yang diserahkan oleh letkol penerbang Pontianus Agus Hendarto. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga berpamitan dengan para pejabat dan pegawai di lingkungan sekretariat Wakil Presiden Jakarta pada kamis siang. Dalam keterangan persnya, Ma'ruf Amin mengatakan ia sudah mulai mengangkut barang-barangnya dari rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat ke rumah pribadinya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat sejak satu bulan lalu. Ma'ruf Amin juga pastikan akan hadir pada pelantikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada minggu 20 Oktober mendatang. Usai acara pelantikan di Gedung Nusantara, ia akan hadir dalam acara pisah sambut dengan Gibran di Istana Wakil Presiden Jakarta. Hadir saya, bahkan nanti sesudah pulang dari sana, rancaranya adalah semacam pisah sambut lah, pisah sambut di sini. Jadi gak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik. Sebelumnya, Pimpinan Majelis Permusyawartan Rakyat menyambangi kediaman resmi Wakil Presiden Ma'ruf Amin Senin lalu untuk menyerahkan Undangan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Pemimpin MPR diterima langsung oleh Ma'ruf Amin yang menyatakan kesediaannya untuk hadir pada pelantikan. Nabila Putri, Ilham Haji, Jakarta